Di episode sebelumnya, Davri, Oki, dan Eros terus berusaha mencari barang bukti untuk membuktikan kalau Siva dan Fero tidak bersalah. Namun, mereka tidak menemukan apapun untuk membuktikan semua itu. Tapi kali ini dengan menalaah satu persatu, akhirnya mereka menemukan titik terang kalau ternyata ada orang yang mesabotase tragedi di butik itu. Namun, meskipun mereka telah berhasil membuktikan kalau Fero dan Siva tidak bersalah, mereka belum mengetahui siapa dalang yang sebenarnya dibalik apa yang terjadi pada Siva dan Fero. Tapi yang jelas saat ini Davri, Oki, dan Eros sangat senang, akhirnya Siva dan Bunda V berhasil dibebaskan.